Oke, jadi, balik lagi sama gue Eric, kita lanjut ke game terakhir di minggu ini, match ketiga antara RRQ EVOS, El Clasico, apakah bekerja di game satu momen lagi, ini masih sama sih, RRQ lebih milih kayak strategi tabrak, sedangkan EVOS lebih milih untuk objektif, ya disitu pake Akai, terus disini gak kapok apa RRQ, kajanya dikasih lagi, Cuma kalau dilihat disini, tadi itu kan ada si Valen ya, kalau disini pake, apa namanya, pake Lilia tuh masih ada jeda sih, gak kayak tadi kayak, kalau tadi kan bener-bener kayak instant banget ya, pas dikasih ini, tapi kalau misalnya Lilia itu kan dia DPS, dia perlu naruh bolanya dulu, terus dia pro skill 1 meledak, kan kayak gitu, dia ada prosesnya gitu loh, Kalau misalnya tadi, Valentina kan sekali sembur, langsung sekarat, kan kayak gitu, apalagi tadi, di si VYN, dua kali sembur, mati, gila, lagi-lagi Skylar pake Claude ini, dan di atas, wow, gila, Lemon nih udah dikasih yang hero-hero yang kayak begini nih, gue suka banget sih ini, dibanding pake yang hero-hero Baden kali ini, kayaknya RRQ bener-bener bisa dibilang, Ini semua ya, damage semua itu, damage semua kecuali si ini lah, kecuali VYN, gue lupa ada VYN, VYN disini masih pake tank ya, berarti hampir sama kayak si, oh udah pake heavy spin dia, oh, oke, kok dia buru-buru banget ya, gue pikir biasanya dia kan kayak, mau apa, Oke, wah, Sykot yang dapetin, gak bisa, Lemon mati disini, ditarik, ini Albert bener-bener retri-nya sih, lagi ini banget ya, lagi, bukan bisa dibilang Indomaret lagi, Indomaret kayak, wah, Berat berhasil dimatiin, ini udah jauh lebih enak sih, untuk Skylar, untuk yang kali ini, Untuk Pro Player, itu ya, udah bisa dihitung, Untung yang terakhir, gak kenal lagi, bisa balik gitu, untung, tapi Skylar juga cuma bisa, satu ini doang sih, satu bar doang jadinya, Rainbow yang pake Faramis kali ini, gue gak tau sih, rainbow pake Faramis kayak gimana, kita liat aja, Lemon, Lemon balik, oh, Ditarik VYN-nya, ditarik kesana, VYN masih, itu kalah jumlah disitu, kalah jumlah, Udah lima versus tiga disitu, yang penting Skylarnya gak mati, Buset, masih bisa begitu ya, padahal tadi, Kelant kayak udah kena tombak, tapi bener-bener, kecepatan tangannya bisa, Nembusin tombak kayak gitu, Atas dapet full plating, Tukar turtle, Full plating kan, iya full plating itu di atas, Evos masih menang goldnya, Satu seribu ya, Oke, lagi-lagi gold di bagian sama Evos, Soalnya Evos ini dia, Gaya mainnya sekarang sih, Gue ngeliat-ngeliat dia mirip sama Onix sih, Yang dimana objektifnya ini kuat banget, Dia mirip sama si Kyrie, Pas ini mirip sama Kyrie, Buset, Evos semua, Kecuali, Satu RRQ, Disini, Sebenernya, Kalo di lead, Midnya sering ditinggal, Karena, Rainbow ini lebih milih untuk ini sih, Untuk nge-cover Skylar terus dari tadi, Harusnya mereka bawa Faramis, Mereka bawa Faramis, Mereka bawa Martis, Kita tau Martis, Mortal Coilnya aja udah agisisi banget, Mau di ngacak-ngacak dimana, Di depan diacak-ngacak balik, Sebenernya bisa dibilang, Kalo memang rotasi dari RRQ, Mau dibawain, Cara agis sebenernya, Karena mereka bawa Ren, Bawa sebagai Faramis, Speed disini juga, Sebenernya punya potensi, Gak dikasih cut, Kayaknya itu si Psychots, Oke, Lagi-lagi, Mau reward di Turtle, 30 detik, Dilompatin itu, Pake ulti Psychots ya, Cetak-cetak, Darah segitu, Di atas, Pertarungan Lemon versus Psychots itu, Mau coba gangguin Albert, Untuk farming, Oke, 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 Psychots sudah langsung lompat, Ke Rainbow langsung, Ngebuka, Rainbow nya udah pake ini, Albert akhirnya berhasil mendapatkan, Lemon, Oke, Dreams di belakang, VN, Ulti, Ulti, Gila itu ulti, Boom, Gila, Kena semuanya tuh, Cuma udah gak ada damage nya, Gila, Albert, Gila itu Albert, Tinggal ulti, Ulti doang tuh, Masih bisa follow up gak, VN, Rescue, Gak berhasil, Tuker VN, Skylar, Wah gila, Masih sama-sama lagi, Gila itu tadi, Bener-bener kena 5, Oke, Ini udah, Menguntungkan untuk RRQ tadi, Dapet turtle, Setelah, Setelah 2 game, Bukan setelah, Bukan setelah, Satu dua kali, Turtle setelah 2 game, Akhirnya dapet juga itu turtle, Gila sih, Kena 5, Buset langsung, Mau digas disitu, Ditahan, Supaya si Psycho's yang gak ini, VN, Udah conceal, Gak ditarik itu Rainboynya, Jadi harusnya kayaknya bisa kan, Kalau itu ditarik Rainboynya, Kali ini dipaksa, Dipukul mundur, Oleh Hijume, Gak boleh terlalu, Masuk ke area river, Terlalu bebas, Sehingga, VN, Juga gak akan terlalu, Mengambai resiko kali ini, Albert, Masih menunggu tentunya, Dengan adanya inisiasi, Yang bisa dibuka juga oleh Finn, Tapi ingat, Lemon ini bawa, Ke arah Terisla, Dan dia selalu pakai flicker, Oke, Sekarang dipegang oleh RRQ, Jadi total satu sama, Dua turtle ya, Akhirnya dapet juga itu, Lemon udah sekarat banget, Gara-gara Lemon jalan kaki kan, Sama kayak game pertama ya, Oh Skylar itu, Skylar, Kena itu, Ditarik, Gak, Gak, Gak ditarik itu, Dia sempet battle mirror image, Masih sama-sama clear landnya, Bawah udah sama landnya, Albert lagi-lagi disana sendirian, Dia langsung, Ngincer ke hijumennya, Karena hijumennya damage-nya gede banget sih disini, Oke, Itu, Kena dreamsnya, Cuma hijumennya, Di belakang, Psychot sendirian, VN ditarik, Tapi kena di belakang, Wah, Sempet ulti itu, Cuma, Ditahan, Gak bisa, Wah, Skylar masih hidup, Cuma Lord berhasil didapetin oleh Evos, Evos tarik ulur yang tadi itu, Bener-bener oke banget, Dia, Lilianya, Ngedamage-nya udah banyak banget, Itu tadi Lilianya, Dan dari tadi, Dreams juga, Bener-bener dia targetingnya, Ini banget, Dia bener-bener memilih target, Jadi gak semuanya asal di ini, Dia cuma mau ngegangguin doang dari tadi, Gak bisa itu, Soalnya lemon udah pasti mati disitu, Skylar langsung WON, Karena tadi, Dia dipukulin sama Brans itu, Kena damage-nya, Ditarik Albert, Masih ada ini, Tifa Ramis masih mundur dua-duanya, Beda gold, Sekarang 4 ribu, Karena Evos lagi, Ini bisa dibilang, Kalau yang kali ini, Hero-nya RRQ itu jalan semua, Jadi untuk pemilihan Lilia disini, Itu enak banget, Di depan ditahanin sama si itu, Disini menurut gue bukan Moskov sih, Tapi Lilianya, Lilianya sakit banget, Karena RRQ gak pegang hero high-kluan sama sekali, Udah diban dari tadi, Mau Yif atau Parsianya udah diban sengaja, Makanya dia nge-pikili dia, Karena udah tau, Pasti match yang sisa, Itu match jarak dekat semua, Udah ketahuan disitu, Ini, Masalahnya Dreams-nya ini loh, Yang masalah banget, Dia sakit banget Dreams ini, Nah itu, Itu yang bisa menjadi celah, Di dalam sebuah pengaruran, Karena lambat banget, Itu dari, Hate animasi ya, Lord Adventist lewat, 1 Lord yang berhasil mereka ambil, 3.978 doangnya, Ini jadi, Terpau cukup jauh, Iya, XB yang nambah banyak, Tarak damage-nya, Menandang jadi banyak, Weh, Kaget, Tapi itu hijau-nya, Untung pake Black Suits-nya, Di timing yang tepat, Apakah dia pasti kena final di zone? Kaget weh, Sama, Ini serem banget, Makanya aku bilang, Lawan Lemon, Itu harus siap, Dengan seribu satu, Cara dari Lemon, Bisa tiba-tiba, Loh kok tiba-tiba ada Lemon disini, Tiba-tiba dia ngebuka ultimate, Lah kok Lemon pake item ini, Iya kan, Iya loh, Gila itu posisinya, Udah langsung disitu, Hiju mainnya masalah yang jagain, Ini yang salah siapa, Sebenarnya, Pusing, Kita belajar banyak ya, Belajar banyak banget, Oke, Tapi kali ini, Uh, Betul dicicil, Untuk menghalau, Para seorang fin, Dan bahkan pindal di zone, Dari Lemon bagus banget, Lemon, Itu bagus banget, Lemon pindal di zone-nya bagus banget, Wah, Kena branch-nya, Itu, Itu full, Full, Si itu kena, Si itunya kena full, Kena full, Skylarnya full, Full damage, Hiju mainnya, Gak bisa, Gak bisa, Cuma, Lordnya siapa yang dapetin, Lordnya yang dapetin, E-Force, Maju dia, Oh, Lexus itu ya, Skylar memaksimalkan hal tersebut, Sehingga menumpangkan hiju, Seikon satu princess everybody, Dan bahkan dari tas, Mencoba untuk mengusin pemain, Oke, Lemon, Masih begitu, Lemon masih selamat itu, Tapi itu menurut gue, Udah percobaan yang nice sih, Jadi, Seenggak-enggaknya branch-nya mati disitu, Ini free lord, Lord 2, Gak bakal masuk ini, Ini soalnya udah kalah jumlah, Gapnya, Gapnya lebih berkurang lagi, Sekarang 2 ribu di E-Force, Untuk mundur, Untuk mundur, Gapnya, Dia punya abis walker, Inspire-nya, Dunantik bisa menambahkan lagi, Linesky yang sangat-sangat cepat, Gipo Mon, Itu ketika Lemon masuk, Tadi penalti zone, Kena branch, Finnya datang, Tentungin berus, Udah pasti gak bisa kemana-mana itu, Karena posisi Skylar, Pasti bakal masuk, Pake blazing door, Semua backup-an, Langsung hadirin disitu, Dan bagusnya, Tadi tuh, Rainbow langsung buka ke altar, Karena mereka tau, E-Force Legend nih, Bukal coba untuk, Paksa, Balikin lagi team fight-nya, Jadi, Harus, Lebih sustain, Dari team fight-nya, Untuk RRQ sendiri, Karena kalau, Kepatannya sampai telat, Gila, Gue kayaknya, Sorry banget, Untuk yang kali ini, Gue jarang ngomong, Gue sendiri kayaknya, Udah capek, Aduh, Sisa, Beda, Satu kali lagi, Ini, Gue gak tau sih, Maksudnya siapa yang lebih bagus, Untuk di war kali ini, Cuma, RRQ ini lebih nyerang, E-Force ini lebih bertahan lah, Pokoknya intinya kayak gitu, Oh, Dreams ditarik, Siapa yang ngetarik, Rainbow ngetarik, Albert masih ini, Udah sangat tarik gitu, Psychos yang di ini, Dikorbanin itu, Itu dikorbanin, Ditarik ke belakang lagi, Wah, Itu belakang tuh, Gila, Langsung sama final Tzone, Skylarnya masih ini, Wah, Wah, Gila, Bisa, Bisa, Skylarnya, Tadi didorong, Dikejepit, Cuma gak ada yang follow up, Oke, Udah gak ada, Oh, Dreams sudah ada, Ininya lagi, Udah ada nariknya lagi, Buser, Ini bener-bener, Dari tadi, Game nya, Ke, Bolak-balik, Gila, Dreams nya, Langsung di ini aja, Dreams sudah kebuka ini, Udah kebuka ini, Tapi, VN juga udah kebuka ulti, Rainbow, Rainbow, Ini sendiri dia, Udah gak bisa itu, Dipukul mundur semua, Tasnya ketahuan, Itu udah kepukul semua itu, Tasnya kan, Tasnya udah kepake, Battle Mirror, Udah kepake itu, Hefe Spin, Gila itu, Tuker-tukeran damage nya, Faramis, Apalagi Skylar, Skylar sih, Untung masa ngepok damage, Gila, Sumpah, Gue suka banget, Dia ngepok damage nya, Gila, Itu, Menurut gue, Cloud yang ngepok damage, Yang paling rapi itu, Dia sih, Bener-bener, Tahu timing nya banget, Skylar balik lagi, Terung punggung yang begitu, Menyakitkan, Dengan damagenya, Ini, Dari, Mereka mesti bikin, Ke arah Black Armor, Di antik wiras, Sakit banget damage, Dari Skylar, Sakit banget, Dan kayaknya, Dari Force Legends, Mereka belum, Memiliki item itu, Sekarang network nya, Udah menjongplang, Balik ke arah hierarchy, Bahkan lord, Yang dimiliki, Haryarchy kali ini, Bakal coba, Bu, Langsung, Dipake itu, Langsung, Langsung dapet, Lord, Langsung dapet, Mid, Gila itu, Bikin kaget sih, Masih ada atas, VN nih, Berikutnya, Momennya VN, Udah, Brand sudah ultimate, Hijume udah ultimate, Wah, Kena lagi, Penalti zone nya, Evie spinnya, Langsung dipake, Masih bertahan, VN, Untuk nge clear minion disana, Wah, Ini kena, Dream shot, Wah, Wah, Gila, Itu, Penalti zone nya, Lemon sih, Ultinya, Itu, Oke, Mau, Mau, Oke, Dilanjutin lagi, VN, VN masih tebel banget, VN masih tebel banget, Skylar tuh, Masih tebel banget, Itu, Itu tebel banget, Loli tuh udah tebel banget, Disini, Loli tuh udah tebel banget, Apalagi disini kan, Yang tadi gue bilang, Permasalahan nya tuh, Disini, Evose tuh, Damage nya di PS, Dia tuh, Yang kayak Lilia tuh kan, Dia perlu naruh bola, Perlu skill 1, Meledak baru, Itu tuh perlu 3 step, Sedangkan kalau RRQ itu, Kayak tadi, Ngejebung, Lemon langsung ultimate, Kayak gitu, Itu udah bikin kaget, Skylar langsung masuk ultimate, Yang kayak gitu-gitu, Damage nya lebih burst, Yang bisa diambil, Membuat ini jaraknya, Jomplang kararki sekarang, SP nya, Udah dikisi, 1135, Tapi target damage, Berubah, Berubah jauh, Dan bahkan aku bisa bilang, Evose Legends, Mereka gak akan mudah, Untuk melakukan kontes, Ke lord mereka, Yang keempat nantinya, Lord 30 detik lagi, Apa yang terjadi, Dari segi ingame nya, Equip nya aja, Ini udah, Mungkin udah dimiliki sama RRQ, Gila, Majunya sampai situ loh, Skylar, Ngepok damage nya sih, Gue suka banget, Ini tau sampe bikin bad armor, Respect banget, Dengan damage yang dimiliki oleh, Skylar, Oh, Udah ini, Yang strategi ini, Jalan kesini, Tapi untuk RRQ, Yang udah lagi unggul, Yang kayak begini tuh, Emang harusnya jauh ini, Mau balik dia, Enggak kan, Tentunya, Tidak mau turun dari tahtanya, Evose Legends, Mereka, Terlihat bener-bener, Sulit banget, Orangnya di riset, Tau, Lemon tau, Lemon tau, Dia kayaknya mau dari sana, Si Lemon tau, Lemon tuh mancing, Itu, Dapet posisinya, Si itu disana, Kaja udah dapet posisinya, Cuma gak mau ditarik, Masih tarik ulur, Udah keliatan tuh, Moskov di bawah, Gila langsung, Sekalinya Moskov di bawah, Tiga lo yang ke bawah, Gila, Karena kondisinya kita bisa lihat, Tapi kalau misalnya, Oh dia sengaja untuk ngebuka disana, Oh, Iya dia sengaja ngebuka disana, Beransi kena kan langsung, Wah gak bisa di cancel, Itu di cancel, Saiko semati, Saiko semati, Saiko semati, Saiko terpisah dari kawan-kawan, Saiko sempat, Saiko tidak mampu untuk bertahan, Langsung, Di debate, Itu debate, Itu debate, Skylar juga langsung kesana, Pinter banget, Dia langsung jalanin midnya, Supaya gak mau di ini lagi, Pinter, Pinter itu ngebate-nya, Pinter banget, Jadi antara mau ngelort, Atau mau itu, Itu juga tadi, Si Skylar kayaknya tau, Dia mancing-mancing, Kalau misalnya ada Akai disitu, Terus abis itu dia, Udah langsung mencet skill 2, Pinter banget itu, Masih 4 versus 5, Posisinya, Apalagi gak ada psychos disini, Gak ada badan, Satu evos, Tas masih belum ada ultimate, Wuh, Gila, Sampai kesana, Wah, Mati, Brans-nya gak bisa, Gak bisa, Brans-nya mati, Gak bisa, Gak bisa, N, 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 Gak bisa, Gak bisa, Skylar-nya, Ini gak bisa, Gak bisa, Brans-nya mati, Brans-nya mati, Udah gak ada damage, Gila, 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 Akhirnya 2-1 dimenangkan oleh RRQ, Merubah!